Adanya keterlibatan dua oknum warga binaan di lapas kelas 2 atarakan dalam upaya pengiriman narkotika jenis sabu sebanyak 1,9 kg ke pari-pari Sulawesi Selatan. Membuat keduanya dipastikan tidak mendapatkan remisi karena terlibat kasus baru. PLH Kepala Lapas Kelas 2 Atarakan Didik mengatakan dua warga binaan berimisial RW dan IW dipastikan tidak akan mendapatkan remisi karena terlibat perkara yang kedua ketika sedang menjalani masa hukuman di lapas kelas 2 atarakan. Dirinya menjelaskan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan. Untuk mendapatkan remisi, warga binaan harus menjalani sepertiga masa hukumannya terlebih dahulu. Selain itu warga binaan juga tidak boleh terlibat kasus kriminal lain. Dengan terlibatnya RW dan IW dalam kasus baru upaya pengiriman sabu yang dilakukan kurir berimisial IF, secara otomatis hak keduanya sebagai warga binaan untuk mendapatkan remisi telah dicabut. Hak-haknya dia seperti remisi apa atau binaan sulit ya. Apalagi ini kan di kena PP99. Kena PP99 itu kan menjalani sepertiga dulu baru mendapatkan remisi. Apalagi ditampaknya gini otomatis kan kita nanti berita acara, ada hukumannya, ada sanksinya di dalam kapas nanti seperti apa. Berarti nanti yang kembali terlibat itu hak-hak untuk mendapatkan remisi telah dicabut? Sudah tidak. Terlibat kasus selain apapun itu ya Pak? Sama. Kriminal apapun ya? Dalam waktu satu tahun ini mereka tidak ada. Jan Nuryansyah melaporkan.